Ya, Pemirsa, pada hari ini Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi penghapusan skema 3-in-1 ibu kota dan penghapusan ini dilakukan karena 3-in-1 dinilai tidak efektif untuk mengurangi kemacetan dan malah menyebabkan munculnya joki anak-anak. Dan Pemirsa, berikut adalah laporan dari reporter Ibnu Haikal dan David Sibarani dari kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Pemprov DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi penghapusan 3-in-1 yang akan diberlakukan pada tanggal 5 April ada dua cara yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi ini. Pertama adalah melalui pemasangan sepanduk-sepanduk yang berisikan informasi bahwa pada tanggal 5 April mendatang kawasan 3-in-1 akan dihapuskan yang nanti sepanduk ini akan ditempel di berbagai kawasan 3-in-1 seperti di Jalan Tamrin dan juga di Daerah Kuningan. Yang kedua adalah kampanye menggunakan sosial media dengan menjaring berbagai pengguna Facebook, Twitter dan juga lain untuk memberitahukan bahwa kawasan 3-in-1 tidak lagi berlaku sejak tanggal 5 April mendatang. Hal ini disambut dengan berbagai respon oleh masyarakat DKI Jakarta. Ada yang menyambut secara positif bahwa dengan penghapusan kawasan 3-in-1 ini akhirnya para masyarakat yang berlalu-lalu di daerah DKI Jakarta bisa dengan laluasa menggunakan Jalan Tamrin dan juga berbagai titik-titik 3-in-1 lainnya sehingga memudahkan mereka untuk pergi ke kantor dan juga ke rumah mereka setiap harinya. Namun ada juga respon negatif bahwa dengan dihapuskan kawasan 3-in-1 ini mereka takut bahwa nantinya joki-joki yang selama ini bermata pencarian sebagai joki 3-in-1 akan kehilangan pekerjaan mereka dan ditakutkan beralih profesi melakukan tindak kriminalitas. Sehingga masyarakat Jakarta mengharapkan Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan juga penyeluhan yang komprehensif kepada para joki-joki 3-in-1 ini agar mereka dapat beralih profesi ke profesi yang lebih layak dan lebih baik sehingga nantinya ketika 3-in-1 ini telah dihapuskan mereka tidak bingung harus bekerja sebagai apa dan mereka dapat tetap menghidupi keluarga mereka dengan layak. Ibn Haikal, David Sibarani, Pilot Drone, Muasin Jalal, Berita 1, Jakarta.